Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa di mana rupiah kembali melemah cukup dalam di perdagangan hari ini dengan menembus level di atas 15.700 per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTL hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah masih melemah di 0,43% di level 15.692 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah sudah melemah di 0,33% di 15.677 per dolar Amerika. Bahkan beberapa menit pasca pembukaan, rupiah tergelincir cukup dalam dan sempat menembus di level 15.724 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah terjadi di tengah penantian investor terkait dengan data PMI, Komposite Amerika di Januari 2024 yang diperkirakan akan turun ke 50,3 dari posisi sebelumnya di 50,9. Di sisi lain investor mencermati arah tren sukubungan The Fed di mana CMI Fetch What Tool tercatat 51,2% pelaku pasar meyakini first get right The Fed di 2024 di tahun ini. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Apakah masih bergerak di atas level 15.700an atau sudah kembali atau tetap bertahan di 15.600an meskipun posisinya cukup mepet dengan 15.700an. Dapat Anda saksikan juga di grafis di layar televisi Anda pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 15.696 masih cukup rawan. Kemudian Euro di 17.058 rupiah. Ponserling di 19.953 rupiah. dan Jenjupang di 106,24 rupiah. di Ambassaran di 21.058 rupiah. Terima kasih. Terima kasih.